Bangau Sakti Jilid 3. Tiba-tiba singa itu meloncat ke bawah hendak menerkam mereka, Giyok Chin Chu menantikan singa itu sampai dengan tenang, lalu dengan tenaga dalamnya ia siap untuk mengirim tinjunya, sementara itu, B. E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Liyong Giyok Pin masing-masing telah mencabut pedang-pedangnya dan berdiri berdamping-dampingan siap menghadapi segala kemungkinan Tapi, setelah singa itu meloncat sampai di hadapan mereka, ia berbalik dan lari kabur Giyok Chin Chu heran menyaksikan singa yang dapat julukan Raja Hutan menjadi demikian takutnya melihat mereka, dan segera kabur, belum lagi ia dapat mencari sebab-sebabnya, tiba-tiba dari atas terdengar jeritan seekor bangau, mereka menoleh ke atas Betul saja seekor bangau yang besar dan berjengger merah sedang terbang turun ke arah mereka, Li Cheng Lon bertepuk tangan dan berseru, Bu Koko, bangau yang kemarin datang lagi Kira-kira seratus dipalagi jauhnya dari mereka, bangau itu memblok ke arah larinya singa tadi, di jalan antara dua jurang yang sempit Giyok Chin Chu makin menjadi haran Kedua kupingnya dipasangnya sungguh-sungguh untuk mendengar dari segala suara, lalu terdengar suara jeritan, serupa dengan suara seruling yang ditiup dengan penuh semangat dan perasaan Mereka semuanya merasa tertarik oleh suara yang ganjil itu B.E. Kun Bu berkata, Susiok, suara jeritan yang serupa dengan suara seruling itu betul-betul luar biasa, ia dapat menarik kita sampai kita lupakan jejak kita sendiri Suara apakah sebenarnya itu? Giyok Chin Chu tidak lantas menjawab ia terus mendengarkan suara itu Tiba-tiba suara itu berhenti lalu Giyok Chin Chu menjelaskan suara jeritan yang serupa suara seruling tadi adalah suara yang dikeluarkan oleh tenaga dalam yang luar biasa tingginya Menurut fahamku, orang-orang yang mempunyai ilmu tenaga dalam yang demikian tingginya tidak banyak jumlahnya Masa Giyok Siaw Sian Chu, Dewa Seruling Giyok, telah datang juga ke pegunungan Keacongsan ini? Jika siluman wanita yang menamakan dirinya Giyok Siaw Sian Chu itu betul-betul telah datang ke pegunungan ini Maka keadaan atau kedudukan gurumu, Hian Cheng To Tiang, menjadi sangat gawat Siapakah Giyok Siaw Sian Chu itu? Apakah ia lebih lihai daripada Tue Seng Silengan 8, atau Soe Reng Hai pemimpin partai silatian liong tanya B.E. Kun Bu? Sambil menganggukan kepalanya Giyok Chin Chu menyahut bagaimana rupanya Giyok Siaw Sian Chu itu tak dapat orang melukiskan Karena sedikit sekali orang yang pernah melihatnya, suara jeritan yang serupa seruling dan Mempunyai gaya penarik itu telah banyak sekali menaklukan jago-jago silat di kalangan Buen Oleh karena itulah orang-orang memberikan julukan Giyok Siaw Sian Chu, Dewi Seruling Batu Giyok Kata orang Giyok Siaw Sian Chu itu adalah seorang wanita berbaju hitam Dan selalu menutupi mukanya dengan kain hitam yang jarang, bagaimana wajahnya yang sejati, belum pernah orang melihatnya Baru saja selesai keterangannya, terdengar lagi dari jauh suara jeritan burung bangau dan raung seekor singa Hanya kali ini suara tersebut makin hebat Giyok Chin Chu berkata, Aoyo Kita hampiri, dan lihat apa yang terjadi lalu dengan sebuah loncatan Ia telah mendaki sebuah jurang yang curam, dan diikuti oleh ketiga murid-muridnya Mereka menuju ke arah datangnya suara-suara tadi Jalan yang ditempuh sangat berliku-liku dan sebentar naik sebentar turun Setelah mereka melewati sebuah puncak, tiba-tiba pemandangan yang mereka hadapi berubah Di bawah mereka tampak sebuah lembah yang dilingkari oleh puncak-puncak gunung Lembah itu sempit, hanya tiga atau empat depa luasnya, di atas lembah sempit yang datar itu telah tumbuh Bunga-bunga yang ganjil dan harum, dan rumput yang hijau dan segan tapi singa dan bangau tadi entah kemana perginya Dengan ilmu meringankan tubuh keempat orang itu turun ke bawah dan lari di sepanjang lembah itu Setelah mereka melewati beberapa puluh puncak-puncak yang agak kecil, hari telah senja Giyok Chin Chu melihat bahwa B.E. Kun Bu dan lain-lainnya telah ietih Ia menganjurkan hawa lembab ini hangat seperti hawa di musim semi pemandangannya Permai Marilah kita beristirahat sejenak matahari mulai terbenam di sebelah barat Dan sinarnya yang merah kelihatan berkilau kilauan Li Cheng Lo merebahkan diri di atas rumput sambil menikmati pemandangan yang indah itu Giyok Chin Chu senantiasa bersikap waspada dan mengawasi keadaan di sekitarnya Tiba-tiba ia melonjak-lonjak dan lari menuju ke pinggir jurang Ia bersandar menghadap ke dinding jurang-jurang itu Dan dengan ilmu pik hou pan pik atau cecak merayap di atas tembok Kedua telapak tangannya menempel di dinding jurang tersebut dan kedua kakinya mengenjot ke atas Dalam sekejap saja ia telah sampai ke atas jurang Ketiga muridnya menyaksikan perbuatan itu dengan perasaan kagum B.E. Kun Bu berkata kepada Li Yong Giyok Pin Ilmu pik hou pan pik dari susok betul-betul iihai Hanya dengan sekali enjot ia telah naik seratus dipa lebih Sedangkan aku hanya dapat naik lebih kurang empat puluh dipa Sambil tersenyum Li Yong Giyok Pin menyahut Aku lebih lemah daripada kau Dan aku hanya dapat naik lebih kurang dua puluh dipa Belum lagi B.E. Kun Bu menyambung perakapan itu Li Cheng Lon berseru, Bu Koko, ada orang datang Mereka segera berdiri dan menoleh ke arah orang yang datang itu Kiranya benarlah datang Dari sebelah timur seorang pemuda berbaju hijau Dalam sekejap saja ia telah melewati mereka Pemuda berbaju hijau itu seakan-akan tidak menginjak rumput B.E. Kun Bu berpikirlah dapat menempuh jarak lebih kurang lima puluh dipa Dalam sekejap saja, alangkah lihainya ilmu meringankan tubuhnya Mungkin juga lebih lihai daripada Susiok Diceritakan bahwa setelah Giyok Chin Cunai ke atas curang Ia melihat bahwa di sebelah timur berdiri tiga buah puncak gunung Dan merupakan sudut-sudut dari satu segitiga Pada puncak yang di tengah tampak garis putih Seperti perak yang menurun ke bawah Dan garis putih itu berkilau-kilauan karena sinar matahari yang akan terbenam Apakah garis putih itu suatu air terjun? Keadaan di bawah puncak itu gelap sekali dan entah berapa dalamnya Giyok Chin Cun memperhatikan letak, bentuk dan keistimewaan dari ketiga puncak itu Lalu dengan ilmu pikhou panpik ia kembali kepada murid-muridnya B.E. Kun Bu menceritakan peristiwa menemui pemuda berbaju hijau tadi Wajah jago silat wanita yang lihai itu Berubah setelah mendengar peristiwa itu Agak lama juga ia berpikir tanpa berbicara Dengan ilmu meringankan tubuh yang lebih lihai daripada ilmunya Pemuda tersebut bukan saja dapat melukai lawannya dengan sehelai daun kayu atau sebuah bunga Bahkan juga dapat melintasi segala sungai yang luas dengan hanya menggunakan sepotong ranting kayu Giyok Chin Cun yang telah banyak pengalaman dan lama berkecimpung di kalangan Kang O Belum pernah mengenal orang dengan ilmu meringankan tubuh yang demikian lihainya Seperti yang diceritakan atau dilukiskan B.E. Kun Bu Lalu ia bertanya, berapa kira-kira usianya? B.E. Kun Bu menggaruk-garuk kepalanya Dan dengan perasaan malu ia menyahut Tecu malu sekali pemuda itu kelihatannya berjalan perlahan-lahan Tapi sebetulnya ia bergerak secepat kilat Tecu hanya memperhatikan gerak geriknya Dan tidak memperhatikan wajahnya Tubuhnya kurus Tapi usianya, Tecu tak dapat mengetahui Sambil menggoyang-goyangkan kepala Giyok Chin Chu berkata Jika apa yang telah kau luluskan itu tidak salah Bukankah tidak terasa juga hembusan anginnya Ketika ia melewati kamu Betul, sahut B.E. Kun Bu Seperti orang baru sadar Ketika ia lewat Bukan saja hembusan anginnya tak terasa Bahkan pakaiannya pun tidak tergerak Dan kedua lututnya tak bengkok Tindakannya lemas seakan-akan awan terapung-apung di angkasa Giyok Chin Chu jadi semakin heran Tetapi ia tetap bersikap tenang Ia tak ingin meneruskan perakapan tentang pemuda berbaju hijau itu Suasana mulai menjadi gelap Tetapi tak lama kemudian tampaklah bulan yang bundar Seperti roda di langit sebelah timur Giyok Chin Chu berjalan-jalan perlahan-lahan di atas rumput Sambil melihat ke bulan Leong Giyok Pin mengetahui bahwa suhunya sedang memikiri sesuatu Dalam suasana yang sunyi senyap itu tiba-tiba terdengar dari jauh suara siulan yang panjang B.E. Kun Bu Li Cheng Leong dan Leong Giyok Pin segera berdiri dengan sikap waspada Giyok Chin Chu memperhatikan siulan itu dan setelah tak terdengar lagi Ia berkata kepada murid-muridnya Mungkin telah banyak jago-jago silat datang ke pegunungan keacongsan ini Siulan tadi datangnya dari tempat yang kira-kira lima li jauhnya Ayo kita berangkat lagi Dengan ilmu menerbangkan tubuh keempat orang itu lari dengan pesat sekali Dan hanya dalam dua jam saja telah lebih 80 li jarak yang mereka tempuh Tapi lembah itu seolah-olah tak ada batasnya Makin jauh, makin ganjil suasananya Kemudian mereka membelok ke kiri dan terdengarlah oleh mereka suara air terjun Mereka menoleh ke atas Di bawah sinar bulan berdirilah tiga buah puncak-puncak yang merupakan sudut-sudut dari sebuah segitiga Sungguh sangat angker kelihatannya dan air terjun dari puncak yang di tengah kelihatan seperti kain sutra putih Metambai tanda seru ambai dari angkasa Hembusan angin membawa bau yang harum dari seribu satu macam bunga-bunga Dan di tengah-tengah lembah itu terletak hutan pohon-pohon cemara yang tertinggi di pinggir hutan itu Mengalir sebuah sungai kecil yang bening sekali airnya Suara air terjun yang menderu-seru sangat memusinkan dan menyebabkan bertambah-tambah seramnya suasana Mereka menghampiri tempat di mana air terjun itu jatuh Tempat itu merupakan sebuah kolam yang besar Tapi di belakang air terjun itu tampaklah seperti ada sebuah goa yang mungkin menembusi kaki puncak itu Meskipun sinar bulan cukup terang, namun goa di belakang air terjun itu gelap gulita Mereka mengamat-amati goa itu sekonyong-konyong dari suasana yang gelap Gulita dan sunyi senyap itu berkelebatan suatu bayangan putih Dan dalam sekejap mati saja di mulut goa itu berdiri seekor bangau yang bersayap putih Laksana salju, bangau itu adalah bangau yang telah mematok mati ular hitam yang beracun itu Dengan tak menginsyafi bahaya yang mengancamnya Li Cheng Lon berseru sambil menepuk Nepuk tangannya, oh Di dalam goa ini kah tinggal bangau yang besar itu Seruan itu menyebabkan B.E. Kun Bu terkejut Dia meloncat ke depan dengan tinju kirinya menjagai mukanya Sedangkan dengan tinju kanannya ia menerjang keluar dengan mempergunakan ilmu Tian Kong Chong Jurus cek siu pok liong atau tangan telanjang menangkap naga dari ilmu Tian Kong Chong itu Dilepaskannya dengan cepat sekali seperti anak panah terlepas dari busurnya ke arah bangau putih itu Bangau yang sedang menoleh ke atas itu, setelah melihat serangan tinju itu Segera membalikan tubuhnya dan dengan sayap kirinya disapukannya ke arah B.E. Kun Bu Angin dari tinju B.E. Kun Bu itu terbentur dengan angin dari sapuan sayap bangau B.E. Kun Bu terkejut dan dengan tak disadarinya ia pun tersapu ke atas sampai sedepa lebih tingginya Ia tak ada kesempatan untuk memeladiri ia jatuh ke tanah Meskipun Giyok Chin Chu berusaha untuk menangkapnya, Li Cheng Lon hanya dapat berdiri terpesona tak berdaya Setelah bangau putih itu menyapu B.E. Kun Bu, lalu terbanglah ia ke atas entah kemana Giyok Chin Chu lekas-lekas memijit-mijit jalan darah B.E. Kun Bu untuk menyadarkannya Kembali ia melihat match Li Cheng Lon berlinang-linang Lalu tegurnya, mengapa kau menangis? Aku tidak terluka, Li Cheng Lon menghapus air matanya Dan menyahut, bangau itu berbahaya sekali aku tak akan menginginkannya lagi Baru saja perkataan itu selesai diucapkannya, dari hutan pohon cemara terdengar suara orang menegur Apakah Lon Jie? Mengapa kau datang ke pegunungan keacongsan ini? Suara itu sudah dikenalnya Betul Li Cheng Lon telah mendengar suara tersebut selama 10 tahun lebih Tanpa menoleh lagi ia berseru, suhu Suhu dari hutan pohon cemara itu keluarlah dua orang Ialah Yan Cheng Totyang dan Ngokong Toa Su Li Cheng Lon lari menubruk Ngokong Toa Su yang memeluknya erat-erat dan berkata Leon Jie, kau sudah menjadi murid partai Kun Lun mengapa masih panggil aku suhu? Giyok Chin Chu begitu melihat Yan Cheng Totyang menjadi sangat terharu Asmara yang dipendamnya selama beberapa puluh tahun itu tiba-tiba merangsang jantungnya lagi Seluruh tubuhnya menjadi panas, ia berdiri terpesona agak lama Lalu ia mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat sambil berkata Toa Su Heng, kakak besar seperguruan, apakah kau baik-baik saja? Yan Cheng Totyang menganggukan kepalanya membalas hormat itu Dan sambil tersenyum ia menyahut Mengapa kamu datang ke pegunungan keacongsan? Apa suh te yang memegang pimpinan kuil di pegunungan Kun Lun ada dalam keadaan baik-baik saja? Dengan metu berlinang-linang Giyok Chin Chu menyahut, Jai Su Heng baik-baik saja Ia dan aku senantiasa mengingat Toa Su Heng Aku tidak menghiraukan perjalanan yang jauh dari pegunungan Kun Lun Hendak datang ke kuil San Chengkoan di Provinsi Hunan Tapi di perjalanan aku berjumpa dengan mereka ini Aku telah membaca surat dari Toa Su Heng Dan mengetahui bahwa Toa Su Heng sedang menuju ke pegunungan keacongsan ini Oleh karena itu, aku ajak mereka datang ke sini Yan Cheng Totyang tidak menjawab ia hanya tersenyum Lalu diperkenalkannya Giyok Chin Chu kepada Ngokong Toa Su Si pendeta tua mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata Aku telah mendengar tentang Sumui Dan telah lama aku ingin berjumpa Leon Jai yang yatim piatu telah Sumui terima Dan aku harap Sumui dapat mengajarinya dengan baik Aku si pendeta tua ini tak akan melupakan budi itu Dan dengan kesempatan ini mengaturkan banyak terima kasih Lalu ia memberi hormat lagi Giyok Chin Chu lekas-lekas membalas hormat itu dan berkata Lemusilat Lon Jai sudah baik sekali berkat pengajaran Toa Su Aku Giyok Chin Chu mungkin tak dapat mengajarkan yang lebih lihai lagi kepadanya Sebaliknya di waktu Toa Su Hengku perlu bantuan Toa Su rela menyertai Budi ini tak akan dapat kurupakan En Hian Cheng Totyang memotong perakapan itu Dan berkata Sumui tak usah terlalu cemas Urusan partai Kun Lun adalah urusan kita semua Dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan partai kita Harus kita usahakan bersama-sama Jia Su Heng telah diserahi pimpinan kuil di pegunungan Kun Lun Dan ia pasti menunaikan tugasnya dengan baik Ia pun telah menerima budi besar dari Toa Su Heng Dan ia pasti tak akan membangkang terhadap segala perintah Toa Su Heng Sahut Giyok Chin Chu sambil tersenyum Gou Kong Toa Su belum mengetahui bahwa di antara tiga pemimpin partai Kun Lun itu telah timbul peristiwa asmara segitiga Dan ia tak mengerti perakapan yang diucapkan oleh Hian Cheng Totyang dan Giyok Chin Chu itu Tapi setelah mendengar kesanggupan Giyok Chin Chu menerima Li Cheng Lun sebagai murid Ia pun menjadi terharu dengan menotok tanah dengan tongkat besinya Ia berseru, meskipun aku bukan dari partai Kun Lun, tapi aku pasti ingin berkorban untuk partai Kun Lun Ketika itu Hian Cheng Totyang sedang memikirkan peta Chong Chin Chu yang berada di tangannya Dan berita ini akan menerbitkan banyak rintangan-rintangan bagi usahanya Karena para jago silat pasti datang ke pegunungan keacongsan untuk mengejarnya Kini Giyok Chin Chu dan murid-muridnya telah datang ke pegunungan keacongsan Betul mereka dapat membantu, akan tetapi ia pun harus melindungi mereka Dan dengan demikian bertambahlah bebannya, semua ini memasgulkan hatinya Giyok Chin Chu yang telah 10 tahun lebih tiada bertemu dengan Hian Cheng Totyang Menggunakan kesempatan itu untuk berakap-cakap di bawah sinar bulan bersama-sama Gou Kong To Asu dan murid-muridnya ia menuturkan semua pengalamannya Selama dalam perjalanan dari pegunungan Kun Lun sampai ke pegunungan keacongsan itu Setelah para jago silat dari berbagai-bagai partai mendengar berita bahwa peta Chong Chin Chu berada di tangan Hian Cheng Totyang Datanglah mereka berkumpul di Provinsi Hunan Utara Setelah mendengar keterangan Giyok Chin Chu bahwa silengan 8, Tue Euseng, dari Partai Huasan Kedua belibis dari Partai Tiam Chong dan Soe Penghai dari Partai Keacongsan Hian Cheng Totyang menjadi cemas Suara siulan dari seruling batu Giyok yang terdengar di lembah dan pemuda berbaju hijau Yang tampak datang dan pergi di kaki jurang sebagaimana telah dituturkan oleh Giyok Chin Chu Menyebabkan ia lebih cemas lagi apakah mereka berdua itu juga telah datang ke pegunungan keacongsan untuk merebut peta Chong Chin Chu Dengan segala kecemasan Hian Cheng Totyang masih tetap bersikap tenang, ia berpaling kepada Giyok Chin Chu dan berkata Aku dan Gokong Toa Su telah setuju mencari bersama-sama di mana letaknya kitab Kui Goan Pit Cek menurut petunjuk-petunjuk peta Chong Chin Chu Tapi kita baru tiba di bagian ini, lalu di bawah sinar bulan dibukanya peta yang dibuat di atas sehelai kain sutra itu Betul di atas peta itu terlukis tiga puncak yang berdiri tegak merupakan sudut-sudut dari sebuah segitiga Dan tampak air terjun di puncak yang di tengah, mereka sekarang berada di tempat yang tertulis di peta itu Menurut pendapat mereka kitab-kitab Kui Goan Pit Cek tentu tersembunyi dekat-dekat mereka sekarang Hanya peta itu tidak menunjukkan letak yang tepat mereka harus memeras otak untuk dapat menafsirkan letak kitab berharga itu Dengan tepat Hian Cheng Totyang menoleh ke langit dan mengawasi keadaan sekitarnya Dan dengan tak diinsyafinya ia berseru, pohon-pohon cemara menyaring sinar bulan Di atas batu-batu air jernih beraliran, sajak itu tertera juga di atas kain sutra putih itu Tiba-tiba ia terlompat-lompat di kelilingnya pohon-pohon cemara yang tumbuh dekat pinggir sungai yang banyak berbatu-batu itu Sungai itu mengalir melewati sebuah batu yang besar sebelumnya mengalir masuk ke dalam sebuah goa Batu besar itu rupanya belum pernah diganggu, dicabutnya pedangnya dan dicobanya menusuk dan memukul-mukul batu itu Tapi tak tampak tanda-tanda yang mungkin dijadikan kunci untuk membuka rahasia tempat kitab-kitab itu tersembunyi Melihat air sungai yang jernih, Li Cheng Lon yang sudah tiga hari tidak mandi Membuka sepatunya dan mencelupkan kedua kakinya ke dalam air sungai itu Lalu ia berjalan mengarungi sungai yang hanya tujuh atau delapan kaki lebarnya Kemudian ia duduk di tepi sungai dengan kedua kakinya direndamkan di dalam air Jika sungai ini agak dalam dan merupakan suatu koem, betapa enaknya aku mandi di sini pikirnya B.E. Kun Bu telah mengikuti suhunya dan juga telah melihat batu besar yang terletak di depan gua Apakah yang terletak di bawah batu besar itu? Sajak itu mengatakan, air jernih mengalir di atas batu-batu Apakah batu-batu di dalam sungai ini ada hubungannya dengan letaknya kitab-kitab Kui Goan Pit Cek pikirnya, tidak salah Di bawah batu ini mungkin ada sesuatu serunya dengan tak terasa Seruan itu telah menarik perhatian yang lain-lainnya Dan mereka berlari-lari mendatanginya Lalu diceritakannya tafsirannya tentang batu besar itu Hian Cheng Toti yang menundukan kepala berpikir ketika diangkatnya Kepalanya kembali diperintahkannya B.E. Kun Bu mencari rotan yang besar dan kuat Setelah rotan itu dibawa dan diberikan kepadanya Hian Cheng Toti yang berkata Batu besar ini rupanya dapat memberikan kita kunci dari usaha kita Aku ingin menyelam dan menyelidiki apa yang terletak di bawah batu besar itu Kamu menanti aku di tepi sungai ini Lalu diikatnya pinggangnya dengan rotan yang telah disambung-sambung itu Dan diperintahkannya B.E. Kun Bu Memegang ujung rotan yang telah disambung-sambung itu Sebelumnya Hian Cheng Toti yang menyelam B.E. Kun Bu berkata Suhu, biarlah tecu yang menyelam Tapi Hian Cheng Toti yang tersenyum dan menyahut Dalamnya sungai ini tak terduga Apakah di bawahnya ada makhluk-makhluk yang beracun Kita pun belum mengetahui Aku merasa lega jika aku sendiri yang melakukannya Giyok Chin Chu juga berkata Toa Suheng, biarlah aku yang lakukan Hian Cheng Toti yang menggelengkan kepalanya dan menyahut tidak Kau harus membantu Jie Suheng memimpin Partai Kun Lun Jika aku tewas Kau harus menjaga B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo yang telah kuserahkan kepadamu Dan ajari betul ilmu silat pedang Cui Hun Cap Jie Kiam Mermes masuk ke dalam goa dan memperoleh mustika Kemudian Hian Cheng Toti yang terjun ke dalam air dan menyelam Sedangkan B.E. Kun Bu mengulur rotan yang disambung-sambung itu Telah lebih 200 diparotan yang diulur Kemudian terasa isyarat dari dalam air Barulah penguluran itu dihentikan Mereka mengetahui bahwa Hian Cheng Toti yang telah tiba di dasar sungai Mereka menunggu sejam dua jam Tapi mereka belum juga memperoleh isyarat Dari Hian Cheng Toti yang Mereka menjadi cemas Tapi tak berdaya B.E. Kun Bu tak dapat menahan kegelisahannya Susiok, aku harus menyelam untuk menyelidiki keadaan suhu Ia memaksa, Giyok Chin Chu mengetahui ia tak dapat mencegah Ia menganggukan kepalanya dan memperingat kau harus hati-hati Jika tidak melihat suhu, kau harus lekas-lekas naik ke atas Lalu B.E. Kun Bu mengikat pinggangnya dengan rotan yang telah disambung-sambung Setelah ia menyelam 10 dipar lebih, ia merasa dingin sekali Dengan menggunakan ilmu tenaga dalam Dihangatkannya tubuhnya, ia memperhatikan juga bahwa makin dalam ia menyelam Makin terus dasar sungai itu Setelah ia menyelam sampai 200 dipar lebih barulah ia tiba di dasarnya Rupanya batu besar itu menutupi sebuah goa di dasar sungai yang luasnya hanya sedepa persegi Dari situ air mengalir dengan sangat deras ke dalam goa Goa itu sangat gelap, tapi agak tinggi Air yang mengalir deras hanya setinggi 5 kaki Dan B.E. Kun Bu dapat berdiri di dalam air yang mengalir deras itu Dengan kepalanya bebas, ia melihat bahwa ia dapat naik ke atas tebing Tebing di kedua pinggir goa itu Ia segera meloncat naik ke atas tebing itu Dan jalan dengan hati-hati menuju ke ujung goa yang agak terang tampaknya Betul saja makin jauh ia berjalan, makin terang suasana di dalam goa itu Karena sinar fajar menyorot ke dalam dari mulut atau ujung goa itu Ia berjalan cepat-cepat dan ketika ia sampai di luar Ia menjadi terpesona ia berseruahai Luas betul dunia ini ajaib Betul dunia ini siapakah yang akan menduga bahwa dari dasar sungai Orang dapat menemui tempat yang seindah ini dengan melalui goa yang dapat dikatakan terletak di dasar sungai Lalu ia berjalan terus sambil mengawasi apa saja yang ada di sekitarnya Dalam keadaan yang sunyi senyap itu Suara apapun juga dapat terdengar Ia mendengar suara orang sedang menarik nafas panjang Ia tahu bahwa suara itu adalah suara tarikan nafas gurunya Ia lari menuju ke arah suara itu Di suatu lapangan rumput di antara pohon-pohon bunga Tampak olehnya gurunya Hian Cheng Toti yang sedang duduk sambil menengadah ke langit Meskipun hanya dua depa jarak antar mereka Tapi tampaknya gurunya seakan-akan tak mengetahui kehadirannya di sana B.E. Kun Bu merasa heran Ia ingin maju, tapi ia berpikir mengapa suhu duduk terpaku seakan-akan seorang yang hilang ingatan Apakah suhu terkurung oleh pohon-pohon bunga ajaib itu sehingga tak dapat bergerak Baru saja ia ingin bertindak maju Tiba-tiba Hian Cheng Toti yang berdiri dan menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan Lalu ia melangkah sambil menghitung jumlah langkah-langkah tersebut Ia melangkah ke kiri dan ke kanan Tapi tidak melewati batas sebuah lingkaran yang garis menengahnya tidak lebih dari lima depa Pada suatu ketika ia rupanya dapat keluar dari semak pohon-pohon bunga Tapi kemudian ia balik lagi ke tempat asalnya B.E. Kun Bu berteriak Suhu Melangkah dua langkah lagi Dan suhu dapat keluar dari semak pohon-pohon bunga Itu jeritan yang keras itu seakan-akan tidak terdengar oleh suhunya Karena suhunya tetap kembali ke tempat asal dan duduk Sebagai mana pertama kali sambil menarik nafas panjang yang terdengar nyata oleh B.E. Kun Bu B.E. Kun Bu menjadi sangat cemas Suhunya dengan ilmu patkwa jelingkoheng atau lima langkah melampaui rintangan dari delapan jurusan Tidak mampu keluar dari belenggu pohon-pohon bunga yang ajaib itu Dan, ia sendiri tak mampu menolong burunya Apakah yang harus dilakukannya Ia mengasah otaknya mencari akal untuk menolong burunya Dihitungnya jumlah pohon-pohon bunga yang mengurung gurunya Dan ternyata ada sembilan kali sembilan sama dengan delapan puluh satu Jika diterbangnya sebuah pohon Mungkin khasiat pohon-pohon bunga ajaib yang mengurung gurunya dapat dipunahkan dengan tekat Yang demikian dicabutnya pedangnya dan dipancungnya sebuah pohon bunga Ia menunggu sebentar Tapi tidak tampak perubahan di pancungnya sebuah lagi Juga tak tampak perubahan ia menjadi marah Di pancungnya terus sampai tiga kali tiga kali tiga sama dengan dua puluh tujuh buah pohon Sing-sing-sing bunyi suara yang nyaring dan bising entah dari Mana? Dan kedua metohian ceng tot yang bersinar ia Menengok ke arah B.E. Kun Bu sambil bangun berdiri Lalu dengan tenang ia melangkah keluar dari tengah-tengah pohon-pohon bunga itu Dan berkata Bagaimana caranya Teocu menolong suhu? Ia melanjutkan Teocu pun tidak mengetahui Teocu hanya menolong menurut pendapat sendiri untuk melepaskan orang dari jaring Kita harus memotong putus talinya, bukan? Rupanya pohon-pohon bunga itu telah merintangi jalan keluar untuk suhu Maka Teocu tebaslah mereka itu Sambil menggoyang-goyang kepalanya Hian Cheng Tot yang berkata A.I. Aku dengan membabi buta telah masuk ke dalam semak pohon-pohon bunga itu Dan tidak menghiraukan akibatnya Kini dua puluh tujuh pohon-pohon telah kau tumbangkan Aku kira mereka tak berbahaya lagi Mari kita masuk lagi dan menyelidiki hal-hal yang lain-lainnya B.E. Kun Bu masih juga khawatir dicabutnya pedangnya Dan dengan pedang terhunus diikutinya gurunya Dengan metu kepalanya sendiri disaksikannya kerangka-kerangka manusia di bawah pohon-pohon itu Ada yang berbaring, ada yang duduk, dan ada pula yang berlutup dengan kepala di atas tanah Ia terkejut dan bertanya Suhu Apakah rangka-rangka ini korban dari perangka pohon-pohon bunga itu? Hian Cheng Tot yang tak segera menyahut ditariknya napas panjang-panjang Lalu berkata Kitab-kitab kuiguan pitcek telah banyak mengambil korban orang-orang ini telah berusaha mencarinya Dan telah masuk ke dalam perangka pohon-pohon bunga ajaib ini Mereka tak dapat keluar mereka rewas karena kelaparan dan kedinginan aku pun bisa seperti mereka Meninggalkan rangka di sini jika kau tak datang menolong Hai! Tanda petik Setelah melalui semak pohon-pohon bunga ajaib itu, mereka menghadapi sebuah dinding jurang gunung yang curam Di kaki jurang itu ada dua buah batu gunung yang besar yang merupakan pintu dari sebuah gua Dengan tenaga Dalamnya, Hian Cheng Tot yang mengirim pukulan ke arah batu-batu itu Dan sekarang terbukalah pintu tersebut Mereka menjenguk ke dalam dan tampaklah sebuah batu gunung yang besar sekali Dan dua batu hijau yang lebih kecil di kedua sampingnya Di atas kedua batu yang lebih kecil itu ada dua buah patung Sebuah merupakan pendeta laki-laki dan yang lain merupakan rahi perempuan Di atas batu yang besar terletak sebuah kotak dari batu giyau yang berukuran 1 x 1 x 5 dim Atau 30 cm x 30 cm x 15 cm Di depan batu yang besar terdapat sebuah pedupaan dari batu yang berwarna putih Dan di dalam pedupaan itu masih terdapat abu hiyau Semacam menyan wangi, yang sangat harum baunya Bau harum ini berhamburan di udara dan menusuk hidung ketika pintu batu terbuka Hian Cheng Toti yang lalu menjelaskan Pendeta laki-laki itu adalah Hian Kye Chin Jin Dan rahi perempuan itu adalah San Im Sin Nye Keduanya telah menulis ilmu-ilmu silat yang maha dasyat dan membuat kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Kita harus berlutut memberi hormati mereka segera berlutut di hadapan patung-patung itu Kemudian dengan ilmu meringankan tubuh Hian Cheng Toti yang meloncat ke atas batu yang besar tadi dan melihat kotak dari batu giyok itu Diperiksanya dengan teliti Dan di atas kotak tersebut tertulis 8 huruf yang berbunyi Pit Cek Chung Po, Chin Simok Senin Kitab-kitab ini sangat berharga Harus dijaga baik-baik Kitab-kitab itu adalah kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Yang dicari oleh para jago silat selama beratus-ratus tahun Kini Hian Cheng Toti yang yang menemuinya ia terharu Berampur gembira Seluruh tubuhnya gemetar dengan kedua tangannya yang gemetar Dicobanya membuka kotak itu Dan di dalamnya ada tiga buah kitab yang tidak terlampau tebal Di sampul kitab yang paling atas tertulis dalam huruf merah Kui Goan Pit Cek Hian Cheng Toti yang merasa seolah-olah jantungnya hendak putus Bahna kegirangan buru-buru ditutupnya kotak itu Kembali dari kantong di dadanya Dikeluarkannya sehelai kain tebal Dan dengan itu dibungkusnya kotak tersebut dengan hati-hati Kemudian ia turun dari batu itu Memberi hormat kembali kepada kedua patung-patung itu Dan akhirnya diajaknya muridnya lekas-lekas keluar dari gua itu Setelah keluar Hian Cheng Toti yang menjerit keras Suaranya seperti seekor naga meraung dan bising sekali Suara jeritan itu dikeluarkan dengan tenaga dalam Dan terdengar oleh Ngo Kong Toa Su dan Giyok Chin Chu Yang sedang menanti di tepi sungai dengan perasaan khawatir yang amat sangat sebetulnya untuk pergi ke gua di mana terletak kitab Kui Goan Pit Cek itu Orang harus menyelam ke dalam sungai kemudian melalui gua di dasar sungai menerobos keluar ke lembah di mana tumbuh pohon-pohon bunga ajalp Sebelumnya semak pohon-pohon bunga itu dapat dilewati Orang tak dapat mendekati dinding jurang yang sangat curam itu untuk membuka pintu batu yang menutupi gua di mana kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu tersimpan Hian Cheng Toti yang dan B.E. Kun Bu dengan ilmu tenaga dalam dan meringankan tubuhnya telah berhasil menyelam Menerobos masuk gua di dasar sungai Bahkan melewati semak pohon-pohon bunga yang ajaib Lalu sebagaimana telah diceritakan telah membuka pintu batu dan mengambil kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Lembah di mana mereka berada tak dapat dicapai dengan jalan menuruni jurang yang amat curam itu Dan senantiasa disetubungi kabut yang tebal sekali kini setelah memperoleh kitab-kitab mujizat itu Dengan ilmu cip tiang sin kong atau terbang melonjak menembusi langit Mereka menotok tanah dengan kedua ujung jari kakinya Lalu tubuhnya melonjak ke atas secepat kilat dan tiba di atas jurang Kemudian dengan ilmu meringankan tubuh mereka lari dengan pesat melalui batu-batu Semak-semak dan segala rintangan-rintangan Dan berkumpul kembali dengan kawan-kawannya Semuanya dapat berlega hati kembali Si Giyok Chin Chu adalah orang yang pertama bertanya pada Hian Cheng To Tiang Toa Suheng, mengapa lama sekali kau di dasar sungai itu? Apakah kitab-kitab Kui Goan Pit Cek telah diperuih sambil tersenyum Hian Cheng To Tiang menyahut Aku telah masuk perangkap semak pohon-pohon bunga Dan hampir tewas Tapl Ya, sudahlah Akhirnya kitab-kitab Kui Goan Pit Cek telah kuperoleh berkat pertolongan B.E. Kun Bu, aku telah beruntung memperoleh kitab-kitab mujizat ini Lalu diceritakannya lah pengalaman-pengalamannya menyelam ke dasar sungai Kera muridnya menolongnya dari perangkap Dan kera mereka keluar dari lembah yang terpencil tadi Giyok Chin Chu mengawasi B.E. Kun Bu dengan perasaan kagum Lalu berkata, bukan saja ia cerdik dan cerdas Tapi juga seorang yang budiman Toa Su Heng beruntung sekali mempunyai murid seperti dia Yang dapat menjunjung tinggi kemasyuran Partai Kun Lun kita Dengan pujian itu B.E. Kun Bu merasa canggung Hian Cheng To Tiang mengawasi muridnya Dan berpikir kitab-kitab Kui Goan Pit Cek telah diperoleh Dan aku harus mencari suatu tempat yang terpencil Dan tentramu untuk mempelajari ilmu silat dari kitab-kitab ini Yang mungkin memakan tempo setahun atau dua tahun Karena kitab-kitab ini Kalangan bulim menjadi bergolak Dan gelombangnya mungkin dapat menyepu anggota-anggota dari Partai Kun Lun ya Karena perebutan kitab-kitab ini Para partai silat akan bertarung mati-matian Betul kitab-kitab ini sangat berharga Akan tetapi mereka pun merupakan sumber dari segala mala petaka Ia menarik napas panjang memikirkan akibat-akibatnya Giyok Chin Chu juga merasa heran mengapa Toa Suhengnya Setelah memperoleh kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu masih juga merenung Ia bertanya, Toa Suheng, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sudah ditangan Seharusnya Toa Suheng bergembira Tetapi mengapa sekarang masih duduk terpekur Lalu dikeluarkannya kulit tular hitam dan diperlihatkannya sambil berkata Aku datang ke pegunungan Keacongsan Ada juga memperoleh hasil Cobalah lihat kulit tular ini Bukankah kulit ini mujizat Hian Chengtot yang mengambil kulit tular itu dan Melihat dengan teliti sisik-sisiknya Lalu sambil tersenyum ia berkata Kulit ini betul-betul berharga Dan sukar dicari dari mana kau peroleh Kulit tular ini aku peroleh tanpa kesukaran Jika aku sengaja mencarinya Pasti tidak akan berhasil partai kunlun kita Dengan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Dan kulit tular ini pasti akan menjagoi di kalangan Buen Sahut Giyok Chin Chu Belum habis Giyok Chin Chu bicara Tiba-tiba terdengar suara tertawa Hian Chengtot yang terkejut Ia bangun dan membuka kedua matanya dan mengawasi keadaan di sekitarnya Suara tertawa itu kedengarannya dekat sekali Tetapi entah dari mana asainya Dengan ilmu tenaga dalamnya ia dapat mengetahui daun pohon jatuh lejauh lima depa Tapi suara tertawa yang kedengarannya sangat dekat itu Tak dapat diketahuinya dari mana datangnya Giyok Chin Chu dan Ngokong Toa Su juga mendengar suara tertawa itu Akan tetapi sedikit pun tak tampak tanda-tanda dari mana datangnya Sekonyong-konyong Li Cheng Lon menjerit Oh! Bang Au Putih datang kembali semuanya menoleh ke atas Bang Au itu datang dan menyambar Hian Chengtot yang secepat kilat dengan sayapnya Dan sekaligus merebut kulitular dari tangannya Giyok Chin Chu yang berdiri dekat Toa Suhengnya melihat Bang Au Putih itu Merampas kulitularnya dari tangan Toa Suhengnya Sambil menjerit dikibaskannya lengan bajunya dan ia terbang ke atas Untuk mengirim jotosan dengan tinju kanannya ke arah Bang Au Putih Itu jotosan yang dikirim dengan tenaga dalam itu luar biasa hebatnya Hembusan anginnya menerjang Bang Au Putih sehingga Bang Au itu bergoyang-goyang di udara Lalu dengan suara mengeluh yang panjang ia terbang lebih tinggi melewati awan-awan dan tak kelihatan lagi Sakit sekali hati Giyok Chin Chu karena kulitularnya dirampas Ia merentak-rentak karena masgulnya Tinju yang dikirimnya sebetulnya dapat menghancurkan batu Tapi mengapa ia tak berhasil membunuh Bang Au Putih? Itu ia heran berampur masgui Hian Cheng Tot yang menghampirinya dan menghibur Bang Au Putih itu yang dapat membunuh mati ular hitam yang berbisa dan panjangnya dua depa lebih Bukan Bang Au sembarangan ia telah merampas kulitular tetapi tidak melukai kita Kita sudah seharusnya bersyukur Bang Au itu pasti ada majikannya Jotosanmu paling sedikit dikirim dengan tenaga enam ratus kati Dengan tenaga itu segala binatang buas tentu binasa kalau kena Tapi Bang Au Putih itu seakan-akan tidak menderita apa-apa Orang yang memelihara Bang Au demikian pasti seorang yang luar biasa saktinya Suara tertawa yang baru saja kita dengar Mungkin juga suara tertawa majikan Bang Au itu Rupanya ia hanya menghendaki kulitular Bukankah Bang Au itu bertarung melawan ular sedangkan kau mengambilnya tanpa jerih payah Kau telah merampas hasil pertarungan Bang Au itu Marilah kita jalan Lama-lama berdiam di sini tak ada juga gunanya Giyok Chin Chu menganggukan kepalanya Lalu mengikuti Toa Su Hengnya jalan bersama-sama lain-lainnya Setelah mereka tiba di tempat di mana Beek Kun Bu menemui pemuda berbaju hijau Mereka berhenti untuk beristirahat dan makan Mereka makan sambil duduk di atas rumput saja Li Cheng Lon bertanya pada Li Yong Giyok Pin Cici, apakah di pegunungan Kun Lun ada Bang Au Putih? Jika ada, aku ingin memeliharanya seekor Jika Bang Au itu besar Akanku suruh ia merebut kembali kulitular susok dari Bang Au Putih tadi Ucapan itu diperhatikan oleh mereka semua Tapi semuanya tidak menyahut Karena pada saat itu dari salah sebuah lembah terdengar suatu suara orang tertawa yang keras sekali Seakan-akan menggetarkan jurang-jurang Mereka semua menoleh ke arah datangnya suara tertawa yang gajil itu Giyok Chin Culah yang pertama bangun Dari jauh dilihatnya empat orang yang sangat jelek Wajahnya sedang mengawal seorang tua yang berambut dan berjenggot Putih, bertubuh kurus dan berbaju kurung Berjalan dengan memegang tongkat Dengan sekejap saja rombongan itu sudah berada dekat mereka Orang tua itu sangat bersih wajahnya Hanya jenggotnya luar biasa panjangnya Dan kedua alisnya yang putih Hampir menutupi kedua matanya karena terlampau panjang Tongkat yang dipegangnya mempunyai gagang yang berbentuk seperti kepala seekor naga Empat orang yang mengawal berbaju buntung semuanya Dan muka mereka bukan main buruknya Penuh dengan bekas-bekas bacokan atau tusukan senjata tajam Sambil berdiri lebih kurang sedepa jauhnya Orang tua itu mengangkat kedua tangannya memberi hormat Dan berkata sambil tersenyum Tiga pemimpin partai silat kun lun sangat termasuh Namanya di kalangan Buen Aku si tua bangka ini merasa beruntung dapat menjumpai mereka Lalu ia tertawa terbahak-bahak Suaranya keras menggetarkan suasana di sekitar mereka Sekali melihat wajahnya Hian Cheng Toti yang segera mengenali bahwa ia itu adalah pemimpin partai silat Tian Leong So Penghai Empat pengawalnya yang sangat jelek wajahnya adalah empat iblis dari Provinsi Sucuan Hian Cheng Toti yang segera membalas memberi hormat dengan mengangkat kedua tangannya ke dada seraya Berkata Jisou Chong Piao, pemimpin So Adalah seorang yang lihai silatnya di kalangan Kang O Partai Tian Leong sangat termasyur di bawah pimpinannya Kami dari partai kun lun tak dapat disetarafkan dengannya Saudara terlampau merendah Partai kun lun adalah partai silat yang lihai dan merupakan salah satu partai besar Dan partai Tian Leong tak dapat disamakan dengan partai kun lun Sahut So Penghai sambil tersenyum Lalu matanya mengawasi bungkusan kain kuning yang diikat di belakang Hian Cheng Toti yang Ia berkata lagi, tersiar kabar bahwa peta Chong Cintu telah berada di tangan saudara Betulkah begitu pertanyaan itu tak mudah dijawab di kalangan Kang O Jago-jago silat yang Budiman Enggan berdusta oleh Sebab itu Hian Cheng Toti yang terpaksa berpikir sejenak Kemudian menjawab betul peta tersebut telah kuperoleh Jika sudah dapat, mengapa tidak saudara cari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek? Apakah bungkusan kain kuning di belakang saudara itu berisi kitab-kitab Kui Goan Pit Cek? Tanya So Penghai Pertanyaan tersebut seolah-olah tusukan pisau Hian Cheng Toti yang menyahut sambil mengejek Betui So Cong Tiao menanyakan soal itu Apakah maksud saudara sebenarnya? So Penghai tertawa terbahak-bahak dan berkatai kitab-kitab Kui Goan Pit Cek adalah barang-barang berharga di kalangan bulem Aku So Penghai tidak hendak merampas sehingga menerbitkan pertarungan yang tak diingini Aku ada jalan yang adil Kitab-kitab tersebut dapat saudara pegang Tapi saudara jangan sendiri saja membacanya Atas nama saudara dan aku Kita mengundang pemimpin-pemimpin dari sembilan partai silat dan jago-jago silat lainnya untuk menyaksikan pertandingan silat pedang antara kita berdua Dengan demikian, jika dapat menyelesaikan persaingan kedua partai kita yang telah berlarut-larut selama beberapa ratus tahun Dan juga dapat menentukan di tangan siapa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu harus jatuh Bagaimanakah pendapat saudara atas usulku ini? Giyok Chin Chu tidak sabar lagi Ia menjawab, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek tentu menjadi milik kami Karena kami memperoyahnya dengan susah payah Tentang bertanding ilmu silat pedang So Cong Tiao dapat mengirim undangan kami Partai Kun Lun pasti setuju dan siap bertanding di mana dan bila saja So Penghai mengawasi jago silat wanita itu dan sambil mengejek Berkata, ini tentulah Giyok Chin Chu Liyah Yap yang termasyur dari Partai Kun Lun Aku sedang bicara dengan saudara tuamu Aku harap yang muda tidak turut campur Sahutan itu menyebabkan muka Giyok Chin Chu menjadi merah Tapi ia tak dapat lantas menjawab Ia hanya mengawasi So Penghai dan kemudian Su Hengnya Dengan suara yang agak gusar Hian Cheng Toti yang berkata So Cong Piao berhasrat hendak mengundang para jago silat bertanding silat pedang Kami dari Partai Kun Lun pasti tidak akan mundur Tapi pertandingan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Dan tak dapat dibawa serta Kami ada urusan yang lebih penting dan harus lekas-lekas kembali ke pegunungan Kun Lun Dan tak ada waktu lagi untuk berunding Kami menunggu undangan untuk bertempur di kuil San Goan Kong di pegunungan Kun Lun Bila telah dapat undangan Partai Kun Lun pasti datangi lalu diajaknya orang-orangnya berlalu Tapi So Penghai menghalangi mereka dengan longkatnya Dan berkata sambil tertawa Jika kamu berjalan terus Orang lain juga akan menjagatmu Dan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu pasti tak dapat kau pertahankan Dengan mengejek Hian Cheng To Tiang menyahut kami dari Partai Kun Lun belum pernah dihina Kami hanya ingin melihat apakah yang hendak dilakukan So Cong Piau pada kami Tapi jika orang yang merampas kitab-kitab itu Bukankah kami dari Partai Tian Lion juga dapat turut merampas kata So Penghai? Betul, jika So Cong Piau gembira melakukan perampasan Boleh coba saja sahut Hian Cheng To Tiang So Penghai lalu menurunkan tongkatnya dan membiarkan mereka jalan Ia berkata, Baiklan, jika orang lain tidak merampas Kita pun tak akan merampas Tapi jika orang lain merampas Kita pun datang merampas Hian Cheng To Tiang tak bicara lagi Hanya orang-orangnya saja yang diajaknya jalan terus Di sepanjang jalan ia berkata Kepada Baik E, Kun Bu dan Li Cheng Lun Nanti jika ada orang merampas atau mencegat Kamu tak boleh turun tangan Yang akan mencegat kita bukannya anak kemarin Mereka semuanya jago-jago silat yang luar biasa lihainya Jika kamu tak turun tangan Mereka pun tak akan menyerang kamu Peringatan gurunya itu diperhatikan betul Dan mereka pun insyaf bahwa gurunya akan berkorban Untuk membela kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu Mereka merasa mashgul Karena tidak diberi kesempatan untuk membantu Bila ada pencegatan atau perampasan Mereka jalan terus dan dengan cepat Telah 20 lijarak yang mereka tempuh Angin gunung berhembus sepoi-sepoi basah Membawa bau bunga-bunga yang harum Tetapi mereka semuanya merasakan ketegangan Dan kegentingan suasana Ketika mereka lewat di sebuah lembah yang agak sempit Terdengarlah bunyi tertawa dari lereng gunung Yang ditumbuhi oleh pohon-pohon cemara Lalu dari lereng gunung yang tingginya Beberapa puluh dipa itu meloncatlah turun Seorang yang berbaju kurung Berambut putih seperti perak Dan tangannya memegang tongkat bambu Ia mencegat mereka Dengan menghadapi Hian Cheng To Tiang Ia berkata Pemimpin Kuil San Cheng Koan Sudah lama kita tidak berjumpa Apakah masih kenal dengan Tue E Seng Giok Chin Chu menjawab B.A.I. Pemimpin Partai Silat Wasan dapat diperayai perkataannya Kau betul-betul datang ke pegunungan Keacong San Tue E Seng Menyahut sambil tersenyum Yang datang ke sini bukan saja aku si tua bangka Masih ada dua belibis dari Partai Tiam Cong Dan beberapa belas jago-jago silat lainnya Tiga kepala cabang Partai Tian Leong juga telah datang Semenjak pertandingan silat di atas puncak Sao Sit Hang 300 tahun yang telah lalu Pertemuan yang sekarang ini benar-benar dapat dikatakan Pertemuan yang agak besar Mungkin juga pertarungan yang akan dilakukan Merupakan pertarungan yang ramai sekali Oh, Saudara Tu juga datang untuk turut serta dalam pertarungan Kata Tian Cheng To Tiang dengan mengejek Aku hanya ingin membantu meramaikan saja Sahut Tue E Seng dengan berlagak merendahkan diri Tian Cheng To Tiang tidak dapat lagi menahan kesabarannya Ia membentak Kitab-kitab kuigoan pit cek ada di belakangku Jika Saudara Tu ingin mengambil Ayo coba ambil Tue E Seng berubah wajah Dengan gusar ia membentak kembali Ilmu pedang Hun Kong Kiam Sud dan ilmu Ting Jutian Kong Cong Belum tentu yang nomor satu di kalangan Bueng Aku yakin aku dapat melayani ilmu-ilmu demikian Sebetulnya Partai Kuhawasan dan Partai Mukun Lun tidak bermusuhan Jika Kasudi memberikan kita kesempatan untuk mempelajari ilmu silat dari kitab-kitab kuigoan pit cek itu Kedua partai kita dapat bergabung dan bersama-sama mempertahankan kitab-kitab itu terhadap serangan-serangan pihak ketiga Mengapa kau demikian marahnya? Hian Cheng Toti yang menyahut Aku tak dapat menerima maksud baik itu Dengan mengangkat tongkat bambunya Tue E Seng berkata Jika demikian, aku harus minta pelajaran ilmu silat beberapa jurus dari Saudara Hian Cheng Toti yang juga segera mencabut pedangnya dan berkata Jika aku dapat menerima pelajaran silat dari Saudara Tuh, aku akan merasa puas bila mati di pegunungan keacongsan ini Lalu dengan ilmu Siao Chitian Lem atau sambil tertawa menyodok ke selatan Tue E Seng menyerang dengan tongkat bambunya Dengan ilmu Pet Pui Hang I E atau menjaga hujan dan angin dari delapan jurusan Hian Cheng Toti yang secepat kilat merembetkan pedangnya ke tongkat bambu Lawannya dari bawah ke atas untuk menyodok ke dada lawannya kembal Tue E Seng mengelakkan tusukan itu sambil berseru, ai Lihai betul ilmu silat pedang itu dipukulnya pedang lawannya dan sambil meloncat ke atas dipukulnya kepala Hian Cheng Toti yang dari udara Tiba-tiba di sekitar tempat bertempur itu terdapat suatu bayangan yang berkilau-kilauan Karena Hian Cheng Toti yang sambil menjerit keras melakukan jurus Hun Kong Kiam Hoatnya Melepaskan sinar menyerang lawan dengan memutar-mutar pedangnya Sehingga tak ada sedikit pun juga lowongan untuk dapat dipergunakan si penyerang Bahkan ia harus menyingkir jauh-jauh untuk menghindarkan sabetan pedang yang diputar dengan demikian pesatnya Tiba-tiba sabetan disertai dengan tenaga dalam yang maha dasyat Tue E Seng harus menyingkir dari sabetan-sabetan maut itu Sambil menanti lowongan untuk menyerang, pertempuran dasyat telah berjalan 16 atau 17 jurus Tue E Seng telah menjadi beringas dengan ilmu Sin Leong San Hian atau naga sakti muncul dari tiga tempat Dilancarkannya serangan-serangan dengan tongkat bambunya untuk mendobrak tembok baja yang dibuat oleh putaran-putaran pedang lawannya Pada suatu ketika lowongan itu pun tibalah, ia pun mundur sedepa dengan tongkat bambu di tangan kanan dipukulnya pedang lawan Sedangkan tangan kirinya datang mencakar Hian Chengtot yang mengetahui bahwa Tue E Seng melakukan serangan itu dengan semua tenaga dalamnya Karena kedua mata memancarkan sinar terang Dengan pedangnya ditebasnya tangan yang datang mencakar itu, dan kedua matanya mengawasi mata lawannya Giyok Chin Chu yang menyaksikan pertempuran itu mengetahui bahwa mereka berdua sedang menggunakan seluruh tenaga dalamnya Dan jika kedua tenaga dalam yang mahadasyat itu beradu, segera dapat dipastikan siapa yang akan menang dengan luka parah Dan siapa yang kalah dan tewas ia terkejut dan cemas sekali Justru pada saat yang menentukan itu, terdengarlah suara orang tertawa dengan keras sekali Kedua orang yang bertempur itu berhenti Hai! Kedua saudara jangan bertempur mati-matian Apakah kita berdua juga boleh turut serta yang tertawa dan berkata itu adalah kedua belibis dari partai Tiam Cong? Tuh! Wee Seng ketika melihat mereka datang menjadi masgul Sebetulnya Tuh Wee Seng berniat sungguh-sunggun untuk merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu Untuk membinasakan lawannya ia akan menggunakan boa kecil dari emas yang dapat dijentik dengan jari tangan dengan gaya hendak mencakar Karena ia tak dapat melawan dengan tongkat bambunya Sebegitu jauh senjata khasnya yang sangat ampuh itu belum pernah mengecewakannya Dan tak ada taranya di kalangan Kang O Lalu setelah ia dapat membunuh lawannya Ia akan merampas kitab-kitab itu dari belakang Tetapi, usahanya digagalkan oleh kedatangan Tiam Cong dan Tan Piau Kedua belibis dari partai Tiam Cong itu Lagi pula, jika ia berhasil merampas kitab-kitab itu Belum tentu ia akan dapat mengatasi kedua belibis itu Dan juga Gyok Chin Chu dan Ngo Kong Toa Su pasti tidak akan berdiam diri saja Ia yakin tak dapat mengatasi rintangan-rintangan dari keempat jago-jago silat itu Bukan main gusarnya atas kedatangan Tiam Cong dan Tan Piau Ia menjadi muak terhadap kedua belibis itu Dan ia bertekad hendak membasmi mereka lebih dulu Karena ia menduga orang-orang Hian Cheng To Ti yang pasti tak akan membantu kedua belibis itu Dengan tekad hendak membasmi, dihadapinya kedua belibis itu dengan wajah yang gusar Tapi Tiam Cong dan Tan Piau bukannya lawan yang enteng Tiam Cong yang berjubah, berwok dan jieko dari partai Tiam Cong Terkenal sebagai belibis angkasa Tan Piau yang mukanya putih kelimis dan berbaju biru terkenal sebagai belibis angin taufan Mereka bersama-sama dengan Xia Yun Hong sebagai Tau Ako yang terkenal sebagai belibis penggempur gunung Membentuk partai silat Tiam Cong Silat Xia Yun Hong yang menjadi Tau Ako paling hai Dan ia jarang turun dari gunungnya Tiam Cong dan Tan Piau yang sering berkelana Telah mendengar bahwa Hian Cheng To Ti yang telah mendapatkan peta Cong Cintu Dan mereka ini pun ingin juga mendapatkan kitab-kitab tersebut untuk dibawa ke gunung kepada Tau Ako mereka Diceritakan bahwa ketika kedua belibis itu melihat wajah Tue E Seng yang sangat gusar Terasalah oleh mereka bahwa mereka akan diserang Mereka menjadi waspada menanti segala kemungkinan dengan berdiri berdamping-dampingan Mereka mengumpulkan semua tenaga dalamnya untuk menyerang Tue E Seng dengan ilmu Paisan Cong He atau menumbangkan gunung dan membalikan laut bersama-sama Melihat kedua belibis berdiri dengan khidmatnya seperti dua buah gunung Tue E Seng tidak segera menyerang Pikirannya tiba-tiba berubah dengan tersenyum ia berkata Kesempatan kita berjumpa masih banyak Aku menunggu untuk dapat bertempur melawan kamu bertiga Berikut To Ako Mu Tiam Cong dan Tan Piao mengerti maksud Tue E Seng yang hanya ingin merampas kitab-kitab itu seperti mereka juga Jika mereka segera menyerang mungkin kedua belah pihak menderita luka parah Oleh karena itu mereka pun juga bersabar saja Baru saja suasana menjadi reda Tiba-tiba Tan Piao loncat ke belakang Hian Ceng Toti yang dengan maksud merampas bungkusan kain kuning yang berisi kitab-kitab Kui Go An Pit Cek perbuatan ini dilihat oleh Giyok Chin Chu Dengan toyanya ia memukul, menyabet dan menyodok Giyok Chin Chu dengan dekat Giyok Chin Chu melayani lawannya dengan ilmu pedang Hun Kong Kiem Hoatnya Dan semua serangan-serangan dengan mudah saja dapat dilakannya Setelah pertempuran berjalan 80 jurus masih juga belum dapat diketahui siapa yang menang atau kalah Lalu Giyok Chin Chu mengeluarkan ilmu Cui Hun Cap Jie Kiamnya Dan dalam sekejap saja pedangnya berkilau-kilauan di segala jurusan Ilmu pedang Cui Hun Cap Jie Kiam itu adalah jurus yang ampuh dari Partai Kun Lun Dan tentu saja Tan Piao tak dapat menahan Ia terdesak mundur sampai ke pinggir jurang Dengan sebuah sodokan saja, Tan Piao pasti binasa atau jatuh dari jurang yang sangat tinggi itu Tapi Giyok Chin Chu tidak kejam Ditariknya kembali pedangnya dan Berkata, jurus-jurus dari ilmu Toya Mulihai juga Tapi belum cukup untuk merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Tan Piao malu sekali dikalahkan oleh seorang wanita Tue E Seng mengejeka sudah dipecundangi oleh seorang wanita Apakah kau masih ada muka berdiri di hadapan kita Ejekan itu menusuk sekali, dan dengan diam-diam Tan Piao mengeluarkan suatu benda yang panjangnya lebih kurang setengah meter Sambil memandang kepada Giyok Chin Chu ia berkata Lie Hiap, aku berterima kasih, karena kau tidak membunuh aku tadi Tapi, aku ingin melawan lagi dengan senjata ini Giyok Chin Chu menjadi marah sekali melihat bahwa ia tidak mengaku kalah Ia membentak, hai, kau tidak mengenal budi orang Apakah kau masih tidak mengaku kalah? Lie Hiap, aku memperingati kau Kali ini kau harus lebih hati-hati bertempur melawanku Kata Tan Piao Giyok Chin Chu tidak menunggu lagi Ia menyerang dengan jurus-jurus Kie Hang Teng Kau Garuda Mencakar Naga, Shin Leong Wen Hian, Naga Sakti Datang Mi Nyambar, dan Chiok Po Tian Keng, kilat menyambar batu gunung, dan Tan Piao harus berlari-lari untuk menghindarkan serangan-serangan maut itu Hian Cheng Teng Kau Tiang curiga melihat Tan Piao tidak menggunakan toya, tapi hanya menggunakan sebuah benda yang berbentuk pisau panjang Sambil memegang pedangnya, ia mengawasi mereka yang sedang bertempur dan mengawasi juga Tue E Seng Tiba-tiba terdengar Giyok Chin Chu menjerit keras, dan dia dengan pedangnya ia hendak menusuk mati lawannya Dengan dua metu, terbelalak Tan Piao berteriak, liah hiap Jaga serangan ini secepat kilat senjata yang dipegangnya dilontarkannya ke muka Giyok Chin Chu, yang lekas-lekas menangkis dengan pedangnya Tapi ia segera menjerit, pedangnya terlepas dari pegangannya dan jatuh di tanah Ia terkejut ia meloncat mundur beberapa depa, dan melihat seekor ular sedang menggigit pergelangan tangannya yang Memegang pedang tadi, ular itu panjangnya lebih kurang 20 cm Ia merasa lengannya sakit dan tak bertenaga, lalu kepalanya menjadi pusing Ketika itu Hian Cheng To Tiang, Gou Kong To Asu, Li Cheng Lo dan Be E Kun Bu sudah berdiri dengan wajah beringas menanti segala kemungkinan Baru saja Hian Cheng To Tiang hendak menebas ular itu, Tan Piao berseru, tahan Apakah kau tidak ingin ia hidup Tan Piao menghampiri dan berkata, ular berbisa ini luar biasa sekali Jika kau tebas mati, racunnya akan mengalir di seluruh tubuh Li Hiap, dan paling lama dalam waktu sejam ia akan mati Lalu ia berkata kepada Giyok Chin Chu, kau harus menggunakan tenaga dalammu untuk menahan supaya racunnya tidak menjalar ke seluruh tubuhmu Sambil tersenyum Giyok Chin Chu berkata kepada Hian Cheng To Tiang, To Asu Heng aku puas jika aku sekarang mati, karena aku tewas dalam menunaikan tugas untuk To Asu Heng Lalu ia duduk dan menggunakan tenaga dalammu untuk menahan menjalarnya racun ular di tubuhnya Hian Cheng To Tiang sangat terharu terhadap pengorbanan sumoinya yang sangat setia dan mencintainya itu Dengan wajah yang hirmat ia berkata kepada Tan Piao, jika kau dapat menolong jiwanya, kitab-kitab suci kuigoan pit cek yang kau idam-idamkan, aku serahkan kepadamu Semua orang terharu mendengar ucapan yang sungguh-sungguh itu Li Cheng Lon dan Li Yong Giok Pin mengucurkan air mati melihat keadaan gurunya yang kritis itu Tan Piao juga terharu, dan setelah menarik napas yang panjang, seakan-akan ia menyesal atas perbuatan kejinya Ia berkata, sebetulnya aku datang untuk merampas kitab-kitab kuigoan pit cek itu, sesungguhnya lah aku ini sangat keji, karena telah menggunakan ular beracun terhadap Li Hiap yang telah menolong jiwaku, tapi aku tak tahan di ejek Lalu dikeluarkannya dari kantong di dadanya sebuah botol kecil yang berisi beberapa pil merah, dan melanjutkan pil ini dapat menahan menjalarnya atau meluasnya racun ular ini Li Hiap harus memakannya 2 butir dan harus secepat mungkin dibawa ke kota untuk dioperasi bagian yang kena gigitan agar racunnya dapat dikeluarkan Kita tak dapat melakukan operasi di sini, karena tak ada obat yang dapat menyembuhkan luka dari pembedahan Kemudian dengan jempol dan telunjuknya dipijitnya leher ular itu untuk dimasukkan ke dalam pipa besi yang bentuknya seperti pisau panjang dan yang telah digunakannya untuk menghadapi lawannya tadi Disuruhnya Giyok Chin Chu menelan 2 buah pil dan kemudian diserahkannya botol yang berisi pil itu kepada Hian Cheng To Tiang Hian Cheng To Tiang mengerutkan keningnya, dan dengan suara gusar ia berkata, seorang ksatria tak akan menarik kembali omongannya Aku telah berjanji menyerahkan kitab-kitab ini kepadamu jika kau dapat menolong jiwa sumoiku Nah, terimalah ini lalu ia berkata kepada Ngokong To Asu dan lain-lainnya, marilah kita berangkat ke kota yang terdekat untuk melakukan operasi Pada saat itu terdengar Tu Wee Seng membentak dan dengan tongkat bambunya di tangan kanan diserangnya Tan Piau Dan dengan tangan kirinya dicobanya merampas bungkusan kain kuning yang berisi kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Untuk menghindarkan serangan tongkat bambu dari Tu Wee Seng itu, Tan Piau lekas tanda seru ekas mundur 7 atau 8 tindak Tiam Chong tidak lengah, ia meloncat merampas bungkusan itu, dan dengan ilmu meringankan tubuh ia lari dan mendaki jurang yang curam dengan ilmu pik hou pan pik atau cecak merayap di atas tembok, diikuti oleh kawannya Rampasan itu dilakukan dengan cepat sekali, tidak salah jika mereka telah memperoleh julukan belibis angkasa dan belibis angin taufan Karena kira mereka melarikan diri tak ubahnya dengan burung-burung belibis Semua yang menyaksikan menjadi terpesona, Hian Cheng To Tiang yang hanya memikiri keselamatan sumoinya hanya dapat menarik napas Tapi Tu Wee Seng lah yang paling penasaran ia Mengejar rupanya Tu Wee Seng juga sangat lihai ilmu meringankan tubuhnya Ia dapat mengejar kedua belibis itu, Tan Piau harus melawan dengan maksud memberikan kesempatan Tiam Chong lari Tu Wee Seng yang bertempur dengan nekat telah berhasil mendesak lawannya ke pinggir jurang Ia hanya menghiraukan kitab-kitab Kui Goan Picek, dan ia tak ingin membunuh Tan Piau Ia mengejar terus Lalu dari jarak lebih kurang 30 dipa dengan ilmu Tong Chong Mgou Yok atau satu jotosan Merubuhkan lima gunung dikirimnya sebuah jotosan ke arah Tiam Chong yang sedang lari membawa kitab-kitab dalam bungkusan kain kuning Embusan angin jotosan itu telah mengenai punggung Tiam Chong Ia merasa mulutnya panas dan tenaganya lenyap Ia terkejut dan berpikir ai Tu Wee Seng si lengan delapan itu betul-betul lihai Ia lekas-lekas mengumpulkan tenaga dalamnya kembali Dan dengan ilmu Bong Taoh Witeng atau gelombang besar melonjak ke langit Dicobanya melompat ke jurang yang tidak jauh dari tempatnya itu Tetapi Tu Wee Seng dengan ilmu meringankan tubuhnya yang lihai sekali sudah berada di belakangnya Di sepanjang jalan, Hian Cheng To Tiang yang hanya memikirkan keselamatan sumoinya Berkata kepada Ngokong To Asu, ai, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu hanya membawa malapetaka Cobalah lihat sumo iku Ia tak tahan Lagi perkataannya tersangkut di tenggorokannya Ia mengucurkan air mata Ketika Gioq Chin Chu sadar, ia melihat Hian Cheng To Tiang tidak lagi menggendong bungkusan kain kuning Ia bertanya, kemana kitab-kitab Kui Goan Pit Cek? Dengan tersenyum Hian Cheng To Tiang menjawab, kitab-kitab itu hanya membawa malapetaka, tak usah kita hiraukan lagi Jika To Asu Heng menukar jiwaku dengan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu To Asu Heng salah, karena jiwaku tak akan tertolong Kata Gioq Chin Chu Kau keliru, kau telah menelan pil untuk mencegah racun itu meluas Bekas gigitan ular berbisa tadi hanya perlu dioperasi Kau tentu akan sembuh dan sehat Sebagai mana sedia kalah Kau tak usah khawatir Menghibur Hian Cheng To Tiang Pada saat itu di depan mereka terdengar suara orang sedang bertarung Tiam Chong yang membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek Sedang dikejar oleh Tui E Seng dan Tan Piau juga sedang lari untuk membantu kawannya Ketika Gioq Chin Chu melihat bungkusan kain kuning itu Ia berseru, To Asu Heng, kita dapat merampas kembali bungkusan itu Tapi Hian Cheng To Tiang menyahut Aku telah mengatakan bahwa kitab-kitab itu hanya membawa malapetaka saja Lagipula aku telah menyerahkan kitab-kitab itu kepada Tan Piau Yang penting ialah, kau lekas-lekas sembuh Di depan mereka pertempuran terus berlangsung Tui E Seng dengan tongkat bambunya kini sedang melawan Tiam Chong dan Tan Piau Tiba-tiba terdengar lagi suara siulan yang panjang Sekonyong-konyong meloncatlah lima orang ke dalam lembah itu Dan sejenak kemudian tiga orang lagi Hian Cheng To Tiang mengenali semua orang itu Ialah So Peng Hai dengan empat pengawalnya Dan yang tiga adalah Hong Lampeng, kepala cabang bendera merah Ia Peng Cheng, kepala cabang bendera putih Dan Kio Goan Hoat, kepala cabang bendera hitam Lalu So Peng Hai dengan Toyanya meloncat di tengah-tengah mereka Yang sedang bertarung dan menghentikan pertarungan Sambil tertawa ia berkata Kalian berhenti bertempur Aku ingin berbicara melihat So Peng Hai telah datang Dengan sekian banyak orang-orangnya Tui E Seng dan kedua belibis itu segera bertanya So Cong Piau, apa yang hendak dibicarakan? Cobalah katakan Di pegunungan Koacong San kedua belibis bertempur melawan So Peng Hai Ketika itu So Peng Hai telah melihat bungkusan kain kuning berada di punggung Tiam Chong Ia menoleh ke arahian Cheng To Tiang dan berkata To Tiang, rupanya kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sudah jatuh di tangan orang lain Jika aku rampas kembali kitab-kitab itu, bagaimanakah pendapat To Tiang? Hati Tiam Chong menjadi panas Ketika ia lari, serasa ada sesuatu hawa yang selalu menariknya Ia menduga bahwa hawa tarikan itu berasal dari So Peng Hai Yang menggunakan ilmu Sip Tu Jip Tong atau menarik ombak ke dalam gua Dan oleh sebab itu ia tak dapat lari dengan pesat Ia pun memperhatikan bahwa Tui E Seng tak dapat mengejar Sebagai mana yang dikehendakinya Dan kini mereka berhadapan lagi dengan rombongannya Hian Cheng To Tiang Semua ini pasti perbuatan So Peng Hai, pikirnya Dengan mengangkat kedua tangan memberi hormat Hian Cheng To Tiang menyaut Kitab-kitab itu telah kuserahkan kepada saudara Tan Piau Dan aku tak berhak mengatakan apa-apa So Peng Hai tertawa dan berkata To Tiang betul-betul murah hati Aku So Peng Hai sangat kagum Lalu ia memandang ke arah Tan Piau Dan berkata dengan suara keras Jika demikian halnya Kita semua boleh merampas kitab-kitab itu Tui E Seng mengangkat tangannya dan berkata Untuk merampas kitab-kitab Kui Goan Picek Siapapun boleh Tapi apakah tidak baik kita urus menurut peraturan yang layak So Cong Piau telah datang Dan tiga kepala cabang dari lima cabang Partai Tian Leong juga sudah datang So Cong Piau kini mempunyai delapan jago-jago silat Aku kira So Cong Piau akan mengatur dengan kera yang seadil-adilnya Siapa yang berhak mengambil kitab-kitab itu Perkataan saudara itu itu betul Sahut So Peng Hai Partai Tian Leong telah datang dengan banyak orang Tapi jangan khawatir bahwa semuanya akan turun tangan Belum lagi habis ia berbicara Ia segera meloncat menerkam Tian Cong untuk merampas bungkusan kain kuningnya Tui E Seng mencoba mencegah Tapi sebuah jotosan dari So Peng Hai telah menyebabkan Tian Cong terpental ke udara Tan Piau buru-buru menolong ketika Tian Cong jatuh kembali ke tanah Darah keluar dari mulutnya Dengan marah Tan Piau membentak So Cong Piau Tinju itu betul-betul lihai Kami ketiga beli bis tak akan lupa Lalu dari kantong di dadanya dikeluarkan sebuah botol pil lobat berwarna emas Dan berkata kepada Tian Cong Kau telan pil lobat ini Tentang pukulan dasyat itu akan kita adakan perhitungan setelah kita kembali menemui To Ako kita Dalam keadaan luka itu Tian Cong membuka bungkusan yang diikatnya di punggungnya Lalu oleh Tan Piau dibukanya bungkusan itu Kemudian dibacoknya kotak yang dibuat dari batu giyok sampai hancur Dan dengan kedua tangan angkatnya ketiga kitab kuigoan picek itu Lalu ia tertawa terbahak-bahak So Peng Hai Tue E Seng dan lain-lainnya melihat bahwa ia hendak merusakkan kitab-kitab itu Mereka terkejut dengan berbareng So Peng Hai Dan Tue E Seng datang menyerang Tan Piau merampas kitab-kitab itu Dan dengan tangan kirinya dicobanya menahan lawan-lawannya Tinju kiri itu dilepas dengan sekuat tenaga Dan Tue E Seng menangkis jotosan itu dengan tongkat bambunya Ia merasa tangannya tergetar Dan cepat-cepat meloncat mundur So Peng Hai ketika itu sedang mencoba merampas kitab-kitab itu Tapi dicobanya juga menahan Tue E Seng Setelah itu secepat kilat ia berhasil mencekal tangan Tan Piau Dengan satu pijitan yang dasyat kitab-kitab itu jatuh dari tangannya Dan satu tendangan akan mengenai lambung Tan Piau Kalau ia tidak lekas-lekas melompat mundur kitab-kitab itu telah dirampas oleh So Peng Hai Tan Piau Buru Buru datang menolong Tiam Chong yang sudah pingsan Karena darah terlampau banyak keluar dari mulutnya Tue E Seng menjadi masgui dan murka setelah melihat So Peng Hai telah merampas kitab-kitab itu Dari kantong di dadanya, dikeluarkannya sebuah pelor remas Ia ingin menggunakan senjata rahasianya yang ampuh itu Tiba-tiba dari belakang terdengar orang membentaknya Hai, apa gunanya kau menggunakan pelor remas itu? Cobalah lawan aku dengan arit terbang Kutue E Seng menoleh Dan melihat O Lempeng menegurnya sambil memegang arit tembaganya Ketika itu Ia Peng Ceng juga telah siap dengan sepasang belati O Lempeng Dan Ia Peng Ceng dengan senjata-senjata rahasianya yang ampuh adalah jago-jago silat yang lihai dan terkenal di kalangan Bulim Tue E Seng berpikir bahwa ia tak akan dapat melawan mereka berdua Apalagi ditambah pula dengan Kyok Go An Hoat dan empat orang pengawal So Peng Hai Tentu ia tak akan menang Menyerang terus pada waktu itu sama juga halnya dengan menggunakan telur memukul batu Atau mencari sendiri jalan maut ia tersenyum Lalu memasukkan kembali pelor remasnya Dengan tekat menanti ketika yang baik untuk merampas kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu Baru saja ia menyimpan pelor remasnya Terdengarlah So Peng Hai tertawa keras Dan melemparkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek kepadanya So Peng Hai menghampiri Hian Cheng To Tiang dan berkata sambil mengejek Tidak aheran mengapa kau telah menyerahkan kitab-kitab itu kepada orang lain Kau sendiri berdiri dengan tenang menonton Orang-orang lain bertarung merebut benda yang tak berharga Hian Cheng To Tiang menyahut dengan marah Setelah ku dapati kitab-kitab itu Belum pernah ku buka dan ku baca Kau jangan sembarang memfitnah orang saja So Peng Hai mengejek lagi Kalian saksikan yah perkataanku yang dapat dibuktikan Aku tak akan memfitnah orang lain tanpa bukti Belum lagi Hian Cheng To Tiang menyahut Go Kong To Asu turut berbicara Hian Cheng To Tiang belum pernah berdusta Ia betul-betul belum membuka dan membaca isi kitab-kitab itu Oh, jadinya kau anggap aku sengaja memfitnah orang lain Bawa kemari kitab-kitab itu Dan semuanya dapat menyaksikan Tu Wei E Seng Lalu membawa kitab-kitab itu Dan meletakkannya di hadapan So Peng Hai dan Hian Cheng To Tiang Lalu tiga kepala cabang partai Tian Leong Be E Kun Bu dan kawan-kawannya juga datang melihat kitab-kitab itu Hian Cheng To Tiang membuka sampul kitab pertama Yang bertulisan empat huruf kuigoan pitcek dengan warna merah Tapi halaman pertama adalah kertas putih dengan sebuah gambar kura-kura Dan halaman kedua di atas kertas putih tertulis huruf-huruf yang artinya sebagai berikut Kacang itu tak dapat dimakan karena bisa menyakitkan perut Tau itu harus ditambahi arah agar sedar rasanya Di baliknya terus halaman-halaman lainnya Dan di atas kertas yang putih itu hanya ada gambar-gambar burung-burung atau binatang-binatang Tak sehelai pun yang ditulisi dengan ilmu silat Ketika dibaliknya sampai halaman terakhir dari kitab yang ketiga Dibacanya setelah melihat gambar-gambar lukisan dan huruf-huruf Bagaimanakah pendapatmu? Hian Cheng To Tiang mengeluarkan peta Chong Chin Tu Dan membandingkan huruf-hurufnya dengan huruf-huruf di dalam ketiga kitab itu Segera tampak bahwa huruf-huruf itu berlainan Dan warna haknya, tintanya, juga berlainan So Peng Hai yang juga pandai menulis Segera melihat bahwa tinta di dalam kitab-kitab itu hanya lebih kurang 30 tahun tuanya Sedangkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek Yang Tulen sudah berumur beberapa ratus tahun Hian Cheng To Tiang menarik napas Lalu berkata, kitab-kitab Kui Go An Pit Cek Yang Tulen sudah diambil orang Kita semua telah dipermainkan Semua orang berdiri terpesona So Peng Hai yakin bahwa Hian Cheng To Tiang tidak berdusta ia menoleh ke arah Tiam Cong Tetapi Tiam Cong telah digendong pergi oleh saudaranya, Tan Piau Ketika itu hari sudah mulai senja Dan matahari sudah berada di sebelah barat So Peng Hai lalu memerintahkan semua orang-orangnya berlalu setelah mengaturkan hormat kepada Hian Cheng To Tiang dan Ngokong To Asu Yang terakhir adalah Tue E Seng Sebelum ia pergi ia pun berkata kepada Hian Cheng To Tiang Urusanku masih banyak yang harus ku kerjakan Dan banyak perhitungan harus ku bereskan sampai berjumpa lagi Lalu dengan ilmu meringankan tubuh ia pun pergi dengan cepat sekali entah kemana Setelah semuanya pergi, Hian Cheng To Tiang berkata Juta harus lekas-lekas ke kota lalu Li Cheng Lon dan Li Yong Giok Pin mendukung Giok Chin Chu di kiri kanannya Sambil melanjutkan perjalanannya Li Cheng Lon yang halus perasaannya bertanya kepada B.E. Kun Bu yang berjalan di sampingnya Jebu Koko Apakah kau mengetahui obat yang mustajap untuk menyembuhkan luka guru kita? Aku tidak tahu Sahut B.E. Kun Bu sambil menarik napas Jika ular tadi dipatok oleh Bang Au Putih Pasti ia segera mati Kata Li Cheng Lon Ucapan itu menyebabkan Hian Cheng To Tiang berpikir Jika Bang Au Putih dapat membunuh mati ular hitam yang besar Bang Au itu pasti sakti sekali Jika ia mempunyai majikan Majikannya pasti dapat mengobati orang yang terluka Karena gigitan ular berbisa Tapi pikirannya itu tidak diutarakannya pada orang lain Mereka berjalan terus Dan ketika itu hari sudah menjadi malam Tetapi mereka tidak berhenti Karena mereka ingin lekas-lekas tiba di kota Ketika Fajar meningsing Mereka telah menempuh jarak 100 Li Ebi Dan berada di kaki sebuah puncak gunung Hian Cheng To Tiang talu mendaki puncak itu Dengan ilmu meringankan tubuhnya Dari sana ia melihat ke daerah di hadapan dan di bawahnya Dalam suasana yang gelap itu Ia masih dapat melihat sebuah kota dengan lampu yang banyak Menurut taksiannya Kota itu lebih kurang 70 Li jauhnya Dengan kecepatan maksimum yang dapat mereka capai dalam berjalan Ia menaksir akan dapat sampai di kota itu Pada esok paginya ia agak merasa girang Karena di kota tersebut mungkin dapat ia membeli obat yang dibutuhkan Ia turun kembali dan memberitahukan bahwa kota yang terletak di kaki gunung Dapat dicapai esok pagi Dan diperintahkannya lah semuanya beristirahat sebentar Li Chenglo lalu mengajak B.E. Kun Bu ke suatu sungai kecil untuk mencuci muka yang sudah penuh dibu Ketika mereka sedang mencuci muka di pinggir sungai itu Mereka mendengar seakan-akan ada orang tertawa Li Chenglo bertanya Setelah melihat keadaan di sekitarnya Apakah itu suara orang? Betul, tapi silat orang itu lihai sekali sahut B.E. Kun Bu Karena kita tak dapat mengetahui di mana ia berada Ayo, kita beritahukan guru kita Kata Li Chenglo Jangan sahut B.E. Kun Bu Orang itu tidak mengganggu Kita Kita tak usah memusingkan kepada guru kita Kemudian mereka kembali ke tempat berkumpul Dan Hian Chengtoti yang lalu memerintahkan supaya berangkat lagi Betul saja, pada hampir tengah hari Mereka tiba di suatu kota yang bernama Lengki Mereka mencari tempat penginapan Setelah Giyok Chin Chu dapat berbaring di tempat tidur Hian Chengtoti yang pergi keluar untuk membeli obat yang dibutuhkan Setelah terlebih dahulu menyuruh Li Yong Giyok Pin dan Li Chenglo menunggui Giyok Chin Chu Gou Kong To Asu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam operasi yang akan diadakan B.E. Kun Bu mengambil kesempatan itu untuk berjalan-jalan ke pekarangan belakang Kemudian ke depan untuk menyambut kembalinya Hian Chengtoti yang Rumah penginapan itu tidak besar Tetapi di kota Lengice ialah yang terbesar di bagian depan adalah restoran Dan di bagian belakang tempat penginapan waktu itu restorannya penuh sesak Dan suasananya rius sekal di sebuah meja kecil di sebelah dinding kanan tampak seorang pemuda yang tampan berbaju hijau Setelah melihatnya, B.E. Kun Bu merasa bahwa pemuda itu adalah orang yang luar biasa Di antara para tamu di dalam restoran itu tak ubahnya ia seperti seekor bangau di antara ayam-ayam Dengan tak disengaja pemuda itu menoleh ke arah B.E. Kun Bu dan tersenyum Tapi kedua matu yang besar mengeluarkan sinar dan menyebabkan B.E. Kun Bu terkejut Karena terkejutnya, B.E. Kun Bu tidak memperhatikan dengan tegas wajah pemuda itu Pada waktu itu, Hian Chengtoti yang juga telah kembali B.E. Kun Bu menerima obat yang telah dibelinya Akan tetapi ia masih saja memikirkan pemuda tadi, dan kemudian ia melirik lagi ke arahnya Ketika Hian Chengtoti yang masuk ke dalam kamar Giok Chin Chu Dilihatnya segala sesuatu yang dibutuhkan telah disiapkan Di perintahkannya Leong Giokpin memasak air di dalam sebuah panci besar Untuk menggodok obat yang baru dibeli Lalu ia berkata kepada Giok Chin Chu, Sumui, obat telah ku beli dan kini sedang dimasak Segera aku akan melakukan operasi di pergelangan tanganmu untuk mengeluarkan racun ular Aku harap kau tenang-tenang saja, dan aku yakin aku dapat melakukan operasi itu dengan baik Dan menyembuhkan luka itu Kemudian aku akan mencurahkan segala tenagaku untuk mencari obat guna mengembalikan tenagamu Jika kau tidak berhasil menanya Giok Chin Chu sambil tersenyum Aku akan membuat pembalasan membunuh mati orang yang menyebabkan kau menderita Atau, sahut Hian Chengtoti yang Tapi ia tak dapat meneruskan karena perkataannya seakan-akan berhenti di tenggorokannya Giok Chin Chu tak dapat menahan air matanya Lalu berkata, meskipun aku meninggal dunia, dalam Partai Kun Lun masih ada Toa Suheng dan Jie Suheng Aku, aku, yakin Partai Kun Lun kita tidak akan terhalang walaupun aku sudah Tanda petik B.E. Kun Bu sangat pintar dan cerdas Dalam sepuluh tahun ia pasti dapat meneruskan usaha Partai Kun Lun kita Menghibur Hian Chengtoti yang Ketika obatnya sudah masak Giok Chin Chu diberi minum semangkok Keringat keluar dari seluruh tubuhnya Hian Chengtoti yang lalu membakar sebuah pisau yang sangat tajam Dan dengan menggigit bibir ia melakukan operasi itu Darah tidak mengalir keluar lagi Karena daging di bagian pergelangan tangan itu sudah mulai berbusuk Dipotongnya daging busuk itu Lalu luka itu dicucinya dengan air obat yang panas sekali Giok Chin Chu menjerit kesakitan Tetapi Hian Chengtoti yang terus melakukan operasi itu dengan penuh perhatian Lalu dibungkusnya luka itu setelah terlebih dahulu menutupinya dengan daun-daun obat Setelah operasi tersebut selesai Giok Chin Chu disuruh lagi meminum semangkok obat yang sudah dimasak tadi Kemudian disuruh tidur Hian Chengtoti yang dan Ngo Kong Toa Su lalu keluar dari kamar itu dengan perasaan lega Be Kun Bu lalu berkata kepada Li Cheng Lon dan Li Yong Giok Pin Pergi ah kalian beristirahat biarlah aku yang menjagal kedua gadis itu Yang telah hampir dua hari memanggul Giok Chin Chu Dan kemudian menyaksikan pula operasi dengan perasaan cemas berampur sedih Lalu pergi ke kamar lain untuk beristirahat Be Kun Bu menjagal Giok Chin Chu sambil duduk Ia memenangkan peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya Dan sebentar-sebentar ia menarik napas panjang Ia bangun dan jalan menghampiri jendela Dibukanya jendela itu dan dari jauh tampaklah puncak-puncak gunung Tiba-tiba dari langit yang biru tampak olehnya suatu benda yang putih mendatangi dengan pesat sekali seakan-akan bintang jatuh dari angkasa Melihat benda putih itu, Be Kun Bu terkejut Karena benda putih itu adalah bangau putih yang pernah dijumpainya di pegunungan Keacongsan Ia berdiri terpesona di belakang jendela Bangau itu telah terbang dari pegunungan Keacongsan yang letaknya jauh sekali dari kota ini Pasti ada maksudnya, dalam beberapa hari ini, aku pun merasa seperti ada orang yang senantiasa membayangiku Mengapa pikirnya? Lalu ia berniat hendak memberitahukan perasaannya dan perihal ia melihat bangau putih itu kepada gurunya bila ada kesempatan yang tepat Setelah beristirahat selama dua hari, Giyok Chin Chu kelihatan lebih bersemangat tapi masih tetap lemah, wajahnya masih tetap muram Karena ia merasa sayang sekali bahwa kepandaian silat yang telah dipelajari dipahami dan dimilikinya telah menjadi tak berguna lagi Toa Su Heng-nya selalu menghiburnya, hari ini kita beristirahat lagi, dan besok kita berangkat menuju ke Telaga Po Ayo-o di Provinsi Kiansye menemui Biao Sohiee Wen Sao Kongye yang terkenal sebagai seorang dokter nomor satu di Kulong Langit Dokter itu telah banyak sekali menyembuhkan orang yang kena racun, aku yakin ia dapat mengobati dan memulihkan tenagamu lagi Sumui, aku bersumpah, aku tak akan berhenti berusaha menolong kau Giyok Chin Chu tersenyum, dan berkata, tentang diriku, aku tak terlampau hiraukan Tapi partai silat Tian Leong akan mengundang sembilan partai silat yang kenamaan di kalangan Bulim Kelak, tiga tahun lagi untuk mengadu silat pedang Jika Toa Su Heng tidak lekas-lekas kembali ke Kuih San Go An Kong di Pegunungan Kun Lun, bagaimanakah Jie Su Heng dapat meladani semua tantangan? Hian Cheng To Tiang berpikir sejenak, lalu menyahut Jika demikian halnya, Leong Giyok Pin dapat disuruh kembali lebih dulu ke Pegunungan Kun Lun dan memberitahukan Sutle bahwa partai kita tak turut serta dalam pertandingan silat yang diadakan oleh partai Tian Leong Sebetulnya, bagiku sekarang, usaha menjagoi di kalangan Bulim, tidak berarti lagi, aku hanya ingin kau lekas-lekas sehat dan pulih Dengan metode, terbelalak Giyok Chin Chu berkata, nama partai Kun Lun telah termasur beberapa ratus tahun, masa partai ini akan putus atau habis pamornya di tangan kita Apakah kita tidak malu terhadap nenek moyang guru-guru kita yang telah memperayakan partai Kun Lun kepada kita? Sudahlah, aku relamati sekarang agar Toa Su Heng dapat mencurahkan pikiran dan tenaga demi kepentingan partai Kun Lun Hian Cheng To Tiang menundukkan kepalanya dan tinggal diam Lalu ia berkata, nah, kita pergi dahulu ke Telaga Po Ayo O mencari Dr. Biao Sohye Won Sao Kong Ye Dan kemudian kita kembali ke Pegunungan Kun Lunnya Asmara yang telah mereka pendam di dalam hati selama beberapa puluh tahun baru mulai diutarakan semenjak Giyok Chin Chu menderita Asmara yang murni itu hanya dapat dipertahankan dengan mulia oleh orang-orang yang kuat imannya Keesokan harinya mereka meninggalkan kota Lengki menuju ke Telaga Po Ayo O di Provinsi Kiyangsi Mereka harus melewati Pegunungan Keacong San kembali, kemudian Pegunungan Sian Hialeng dan Pegunungan Bu Ie Perjalanan itu jauhnya seribu li lebih Bila mana semuanya sehat-sehat saja, maka perjalanan itu dapat ditempuh dalam lima atau enam hari Tapi dengan keadaan Giyok Chin Chu yang harus dipanggul oleh kedua gadis muridnya, perjalanan itu harus dilakukan dengan hati-hati Setelah lima hari, mereka telah melewati distrik King Yun dan masuk ke daerah Pegunungan Sian Hialeng yang banyak puncaknya dan curam sekali jurang-jurangnya Ketika hari sudah senja, mereka terpaksa beristirahat karena letihnya di suatu lapangan di antara jurang-jurang Pegunungan itu Kedua gadis itu lalu membuat api untuk memasak dan membuat hidangan untuk dimakan bersama-sama Lalu, setelah semuanya makan, mereka mencoba hendak tidur Hian Cheng To Tiang melihat bahwa sumoinya tak dapat tidur Ia duduk ke dekatnya dan menceritakan kisah-kisah tentang ilmu silat di kalangan Buing Yang didengarkan dengan Perhatian oleh B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Liyong Giok Pin Ketika hari telah tengah malam, terdengarlah suara orang menginjak batu gunung B.E. Kun Bu menoleh ke arah suara itu Ia terkejut ketika dalam gelap gulita itu datang seorang pemuda berbaju hijau yang telah dilihatnya di restoran di kota Lengki Pemuda itu jalan perlahan-lahan menghampiri B.E. Kun Bu dengan sikap tak menghiraukan orang-orang lain kecuali B.E. Kun Bu Ia jalan melewati B.E. Kun Bu Lalu melihat di sekitarnya dengan sikap yang congkak Sejenak kemudian pemuda itu tidak nampak lagi dalam suasana yang gelap itu Ganjil sekali sikap orang itu Tapi ia tidak mempunyai maksud jahat terhadap kita Kata Hian Cheng To Tiang, di kota Lenghe E Siao Tei E pernah menjumpainya Rupanya ia memperhatikan Siao Tei E Sahut B.E. Kun Bu Lalu Hian Cheng To Tiang menanyakan apa yang terjadi antara pemuda itu dengan B.E. Kun Bu Dan B.E. Kun Bu menceritakan tentang ia berjumpa dengan pemuda itu Dengan wajah muram Hian Cheng To Tiang berkata Di kalangan Kang Ong sering-sering terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga-duga Kita harus waspada Sambil berkata Ia berpikir dan coba menafsirkan sikap pemuda yang ganjil tadi B.E. Kun Bu baru saja menerjunkan diri di kalangan Buen Dan pasti ia tak mempunyai musuh atau dendam terhadap orang lain Terutama terhadap pemuda berbaju hijau tadi Pikirnya, pikiran itu terus merangsang di otaknya sehingga ia semalam-malaman tak teridur Pada esok paginya, mereka meneruskan perjalanan setelah melewati pegunungan Sian Hialeng Mereka harus melalui pegunungan Bu I.E. Selama 10 hari lebih mereka harus berjalan dengan susah payah melalui jurang Jenol Ang yang curam Lembah-lembah yang sempit dan jalan-jalan yang berbahaya Kemudian mereka masuk ke Provinsi Kiyangsi Akhirnya mereka menyewa kereta yang ditarik oleh kuda untuk meneruskan perjalanannya Dan tiba di Telaga Poayou setelah lewat beberapa hari Tempat itu merupakan sebuah pelabuhan, toko-toko dan warung-warung banyak sekali Dan penduduknya pun banyak Bu I.E. Setelah mencari tempat penginapan Hian Chengtot yang menjumpai lagi urusan yang memusinkan kepala Biao Sohie Wenkong G.T.E. yang terkenal sebagai dokter yang pandai sekali Telah lama memisahkan diri dari kalangan Kang O Dan telah pergi ke suatu tempat terpencil untuk bertapa Di daerah Poayou yang luas itu sukar mencarinya Ia telah berusaha mencarinya selama tiga hari tapi tak berhasil pada hari keempat Hian Chengtot yang telah pergi lagi mencari keluar Tapi sampai tengah hari belum juga kembali B.E. Kun Bu menjadi khawatir ia keluar untuk mencari gurunya Dan dengan tak terasa ia telah tiba di pinggir Telaga Poayou Di depan dilihatnya air Telaga yang biru dan luas Pemandangannya indah dan permai, dan menakjubkan Ketika ia tengah menikmati keindahan Telaga itu Dari belakang didengarnya suara orang tertawa dengan merdu Seraya menegur, mengapakah sendiri saja yang menikmati keindahan Telaga ini? Mengapa sumoimu tidak mendampingimu? B.E. Kun Bu mencium bau yang harum Ketika ia memutar badannya dilihatnya seorang gadis berbaju hitam Berwajah cantik jelita dan tersenyum memandanginya Gadis itu adalah Soe Wihang, putrinya Soe Wihai pemimpin partai Tian Leong Yang telah jatuh hati padanya Melihat B.E. Kun Bu terpesona tak dapat menyahut Ia melangkah maju menghampiri seraya berkata Kau sudah lupa pada budi orang Aku telah pernah menolongmu melarikan diri Tetapi ketika hari ini kau berjumpa dengan aku Kau bukan saja enggan menyatakan terima kasih Bahkan ingin lagi menyingkir dari aku Tanda petik B.E. Kun Bu melihat gadis itu mengucurkan air mata Ia tak dapat menahan perasaannya yang halus Dengan senyum paksaan dicobanya menghibur aku Aku sedang banyak pikiran Maka aku tak dapat Soe Wihang melihat ia Mengaku salah Memotong pembicaraannya Dan bertanya Pikiran apakah? Bolehkah aku tahu? Mungkin aku dapat Menolong B.E. Kun Bu mengerutkan keningnya Lalu berkata Koma aku sedang mencari seorang dokter Bukankah kau mau mencari dia Tanya Soe Wihang Betul Sahut B.E. Kun Bu Apakah kau tahu di mana ia? Jika kau tidak berjumpa denganku di sini Mungkin dalam tiga bulan kau akan mencari-cari Tanpa hasil Mengejek gadis itu Apakah Soe Chia mengetahui di mana dokter itu Tanya B.E. Kun Bu dengan bernafsu sekali Aku pasti mengetahui ia adalah ayah angkatku Sahut gadis itu Dapatkah Soe Chia memberitahukan di mana rumahnya? Tanya B.E. Kun Bu Dengan kedua metu Terbelalak Soe Wihang berkata Tidak Ayah angkatku telah menutup pintunya Dan telah lima tahun ia tidak menerima tamu lagi Terima kasih telah menerima tamu lagi